Salam, saya Papua Karena minggu ini lagi gak ada Mais Internasional, maka kita bahas Update berita Sepekan terakhir Yang pertama ada Si, siapa namanya Lampard Hampir 90% akan menangani Everton, menggantikan Rafa Benitez Ya, disini sebetulnya gue bilang Bahwa Lampard ini kan gak jelek Jelek banget ya, sebagai pelatih Yang, kalau gue bilang Dia ini lebih sukses Ketika menangani para pemain yang Notabene bukan pemain bintang Dalam artian ya, Yonggan Pemain muda, nah Lampard ini cocok Kenapa, karena dia ini pemain pertama Dia punya karisma, dia legend Dia legend Punya pengaruh juga, dia cepakulat Ketika sebagai pemain Ditambah, dia ini Dekat dengan para pemain muda Dan itu dia tunjukkan ketika Dia bersama Chelsea di musim pertamanya Nah Everton ini kan mayoritas pemainnya pemain muda Dan gak ada bintang sama sekali Nah disini gue bilang Kalau ditambah Lampard ini kan Degedemen dalam menangani Atau menerapkan sepak bola menyerang Dan ini dia tunjukkan di Chelsea di musim pertamanya ketika itu Di Everton, kalau misalkan Lampard jadi ke Everton Gue bilang, ini bisa jadi plus poin bagi Everton Kenapa? Karena Yang pertama, kamu mendapatkan pelatih yang ibaratnya pelatih ini jenius Lampard itu jenius Lampard itu jenius kalau gue bilang ditambah Dia udah gak perlu adaptasi lagi dengan sepak bola Inggris Dan yang ketiga Everton ini kan kalau dibilang Dananya ini kan gak sebesar Kayak Klop-klop Big 6 lah Nah Lampard ini gak butuh itu Yang dia butuhkan adalah Pemain yang Mau bekerja keras Cuma memiliki etos kerja keras Nah etos kerja ini kalau gue bilang di Everton ini banyak sekali Nah Yang Lalu Yang kedua Ada si Siapa namanya Martial yang pindah ke Cecila Ya kalau gue bilang Sebetulnya Martial Van de Beek Mata Lalu Lingkat ini seharusnya udah cabut aja Kenapa? Kalau gue bilang Daripada lo menjadi pengangkat bangku cadangan Ditambah gajinya Yang kalau gue bilang ini cukup gede-gede juga ya Ya Walaupun kalau gue bilang MU ini gak masalah soal gaji Cuman Ketimbang lo Menggaji seorang mantan pemain bintang Yang kalau gue bilang usianya sudah mulai usia menurun semua Lo mending orbitin pemain muda Nah disini kalau gue bilang Martial pindah ini gue bilang Virgin Power untuk United Kenapa? MU gak perlu bayar gaji dia Ditambah Lo bisa promosin pemain dari Jude Untuk menggantikan posisi Martial Yang kalau gue bilang Walaupun Dari segi pengalaman Mungkin Martial menang Cuman lebih kepada Daya juangnya Pemain muda ini kan lebih Menggebu-gebulan Nah Selain itu Selain Martial Van de Beek akan Dipinjamkan ke Crystal Palace Ya kalau gue bilang Van de Beek ini butuh jam terbang ya Kenapa? Karena di akhir Bulan nanti kan ada Piala Dunia Dan dia Emang ingin main juga di Piala Dunia Dan kalau gue bilang Kalau dia masih bertahan di United Ya gue gak jamin dia akan dapat tempat ya Kenapa? Dia main minimal Satu babak aja gak pernah Yang ketiga Linggat Ya Linggat ini menunjukkan bahwa Dia ini cukup bagus ketika bermain di kelapa pantengah Contohnya kayak di West Ham Nah kelapa pantengah kayak Newcastle Kayak si siapa namanya? West Ham ini kan cukup berminat juga kepada Linggat Dan kalau gue jadi United Gue akan lepas Linggat Kenapa? Ya gajinya dia besar Dan Gue bilang Dia ini udah gak bisa kontribusi juga di United Yang ke Lalu terakhir ada siapa? Ada Mata Nah Mata ini kan usianya sudah 34 tahun Dan ya Walaupun kalau gue bilang Di klub besar Liga Inggris Mata udah gak bisa Cuman Yang ngincar dia ini kan cukup lumayan banyak juga ya Contohnya kayak di Asia Kayak di Spanyol lah Tim-tim bawahnya itu Masih bisa lah Mata bermain dengan tim-tim seperti itu Lalu ada si Ada sama Traore yang Condong ke Barcelona ketimbang ke Tottenham Ya kalau gue bilang Barcelona mendapatkan Traore ya Ya Walaupun ketika Di Wolverhampton Traore ya mainnya biasa aja Cuman Barca ini kan memang bener-bener Di musim ini ya khususnya Butuh pemain binger yang memiliki pengalaman Sekarang kita lihat Lingerai Barca siapa Gak ada sama sekali Ansufadi cedera 2 bulan Dembele dibekukan Nah mau gak mau Lo melihat di pasar Ada Matraore gaji Cuman 15.000 euro per minggu Dan dia ini juga udah pernah juga main di Barca Walaupun ketika itu di Barca B Dan dia juga menunjukkan minat Dia ingin kembali ke Barca Gue sebagai Kalau gue sebagai Shafi Gue akan ambil itu Kenapa? Yang pertama Lo bisa mendapatkan pemain Yang memiliki pengalaman Secara Cuma-cuma dalam hati Yang gajinya juga gak besar Ditambah Pemain ini memang niat juga Untuk kembali ke Barca Ya seharusnya Bisa jadi plus point lah Barca ya Lalu ada si Plachovic Yang Pindah ke Juventus Harga 70 Ya sebetulnya kan Gossip yang brother Dia lebih contoh ke Arsenal Cuman kalau gue bilang Plachovic ini pintar Kenapa? Dia masih muda Dan kalau gue bilang Dia ini Walaupun Dia ini Gadang-gadang akan menjadi Superstar Cuman kalau Gue lihat dari segi permainan Di ini masih Belum bisa lah Ke Premier League Kenapa Premier League ini kan Lebih mengandalkan Ini ya Lebih mengandalkan fisik Segala macam Yang cukup keras Bukan melawan top stick Tapi lebih kepada tim-tim bawahnya Yang Pemain kayak Lukaku Kita lihat Sekarang di IPL kayak apa Gak berkembang juga Nah disini Kalau gue bilang Plachovic lebih pilih Juve Kenapa? Karena di Juve Dia akan mendapatkan Satu tempat garansi Karena selama ini kan Juve gak punya striker Ya Morata gak gue anggap Kenapa? Karena Ya Dia ini bukan goal getter Sedangkan Slachovic Lebih cepatkan goal getter Apalagi di Juve Sekarang masih ada Dibala Walaupun Yang berita yang beredar Bahwa Dibala akan ke Liverpool Cuman dengan Kedatangan Slachovic Piling gue Dibala Akan bertahan Kenapa? Karena Dia bisa mendapatkan Duetnya lagi Ketika itu bersama Higuain Dibala ditarik Sebagai second striker Plachovic di depan Ini kan menjadi kombinasi maut Ditambah Juve harus menentangkan Satu gelandang lagi Gelandang kreatif Maka Ini bisa jadi senjata yang berbahaya Karena Plachovic ini kan Tipikal striker yang butuh supply Butuh supply dari line kedua Dan Juve sekarang ini Kesulitan itu Lalu Siapa lagi Kita lihat Ya Untuk Umbu ini Sekian dulu Dari update transfernya Nanti kalau ada update Gue akan Coba Bikin lagi Sampai jumpa Sampai jumpa